Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, jumpa lagi dengan channel saya Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana caranya memformat sebuah file pada Microsoft Word seperti contoh ini Pada tutorial kali ini, saya akan menunjukkan menunjukkan bagaimana cara mudah membuat sebuah dropcap pada Microsoft Word kemudian kolom dan juga ada border pada sebuah file Nah, langsung saja kita buka Word kemudian untuk membelajar memformat seperti ini kita tidak perlu mengetik dari awal sampai akhir dari kata ini teman-teman cukup mengetikkan kalimat seperti ini misal ini teman-teman cukup saling cut teks ini tanpa ada spasi kemudian sama dengan RKND buka kurung kemudian 8,8 tutup kurung untuk angka bisa teman-teman dan ganti sesuai kebutuhan setelah itu tekan hantar nah disini banyak tergantung besar kecil kurung dan spasi oke tidak masalah kemudian untuk agar mudah contoh yang seperti ini teman-teman bisa membagi tampilan layar ini bisa membagi tampilan layar monitor kita menjadi dua caranya seperti ini teman-teman tekan tombol Windows yang ada pada keyboard kemudian panah ke kiri atau ke kanan kemudian satu lagi teman-teman aktifkan layar contoh seperti ini dipastikan aktif kemudian tekan tombol Windows pada keyboard kemudian tetap ditahan kemudian disusul dengan panah ke kanan nah seperti ini teman-teman jadi kita sangat akan sangat mudah untuk memiru konsep ini kemudian langkah pertama misalnya kita mau membuat seperti ini ini kita jadul kita potong saja terserah teman-teman mau seberapa banyak teksnya kemudian kita enter terus yang ini kita bold seperti di sini teman-teman kita tekan kemudian center klik yang ada pada home kemudian tab paragraf lalu disini ada icon center nah untuk pewarnaan teksnya teman-teman teman-teman lihat disini ada A yang bawahnya blur warna font color namanya disini teman-teman bisa pilih misal warna kongo terus kalau mau memperbesar huruf kita tinggal buka font size seperti ini tinggal pilih akal atau teman-teman tinggal tekan tombol control plus ukur awal jadi teman-teman tekan tombol control tetap ditahan kemudian ditambah ukur awal tutup nah maka ukuran huruf akan bertambah atau berkurang ukur awal buka seperti itu kemudian pada contoh tulisan judul bergaris bawah ini kita untuk garis bawah disini adalah underline tapi kalau teman-teman langsung klik icon underline garisnya akan lurus seperti ini agar bisa bervariasi buka teman-teman klik segitiga yang ada di samping hurufu nah disini akan banyak aja teman-teman tinggal klik kemudian ini kita kecilkan lagi tampilan disini ada sebuah paragraf yang seperti yaitu center nah disini kita contoh seperti ini teman-teman tinggal tekan tombol center pada paragraf maka akan tertel bagi seperti ini kemudian untuk di paragraf kedua teman-teman lihat disini paragraf terbagi dua di bawah kiri dan kanan nah ini di dalam microsoft word dikenal dengan nama kolom jadi teman-teman bisa buat seperti ini pastikan dulu jarak antara paragraf atas dan paragraf kita kita ada jarak kemudian di belakangnya seperti ini kemudian kita block seperti ini kemudian untuk mem kolomnya ada disini pada page layout kemudian page up ada kolom untuk dua kolom kita tinggal pilih seperti ini ini dengan teman-teman memilih tombol to kolomnya akan terbagi dua sama jadi apabila teman-teman perbesar atau perkecil dua-duanya akan berkerak ini sama besar dan sama kecil nah untuk membuat dropcap huruf i besar ini namanya dropcap seperti ini teman-teman block kata atau huruf di awal paragraf seperti ini di block kemudian dari insert top kemudian teks disini ada icon dropcap teman-teman buka dan teman-teman tinggal pilih ini droppin nah akan seperti ini ini yang kedua kemudian kita paragrafing ketiga ini kita potong misalnya seperti ini teman-teman kalau ada kolom dan ada dropcap dalam satu paragraf usahakan yang dikerjakan dulu adalah kolomnya karena kalau teman-teman mengerjakan dropcap terlebih dahulu akan sulit lebih sulit pengaturannya nah disini setelah kita block kita bagi dulu kolom kalau seperti paragraf nomor tiga itu kita pilih yang left apa bedanya to dan left kalau yang to teman-teman pilih yang ini tadi besaran kolom koronnya akan sama baik itu besar atau kecil sedangkan untuk yang left atau yang right mereka terpisah tidak terpengaruh dengan satu dengan orang lain jadi bisa satu besarnya kecil seperti ini nah kemudian baru kita buat dropcap dari insert kemudian text disini ada dropcap kemudian disini juga bisa kita pilih dropcap option kemudian kita pilih drop it kemudian line to drop line to drop ini untuk mengatur berapa banyak baris yang akan dipakai oleh dropcap seperti seperti yang di ini tiga baris sedangkan itu bisa kita ubah menjadi send dropcap ini bisa kita buat empat seperti ini kemudian teks seperti itu seperti ini teman-teman kemudian disini ada border teman-teman lihat nah bagaimana cara membuat border untuk membuat border teman-teman oke teman-teman itulah tadi tutorial cara membuat kolom koran pada microsoft x word khususnya word 2007 dan dropcap apabila teman-teman ada pertanyaan atau butuh tutorial lain silahkan tinggalkan pesan nanti akan kita buat tutorial sesuai keinginan teman-teman semua jangan lupa tekan tombol subscribe like and share pada di bawah ini terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih